Hai semuanya pada kesempatan kali ini saya akan mereview semua channel yang berada di rumah saya ya karena ada request bahwasanya disuruh untuk mereview semuanya koleksi saya pribadi atau yang berada di rumah saya maka dari itu karena kali ini ada kesempatan akan saya perlihatkan satu persatu ikan yang berada di rumah saya nah maka dari itu pula simak videonya supaya tidak ada yang bertanya lagi tentang salah satu ikan bahwasanya semua ikan akan saya tampilkan pada video kali ini Oke untuk yang pertama saya mulai dulu dari cana stewarti yang masih kecil ini ini cana stewarti ukuran kurang lebih 9 10 cm dan cana ini sudah saya rawat kurang lebih selama 8 bulan ya atau memasuki 8 bulan saya rawat nah ikan ini juga pernah saya bahas nah di channel ini dan ada pembahasan lainnya tentang ikan ini terutama pada sirip kontrong terus dari pakan terus rim jadi yang belum tahu mungkin bisa cek saja di channel saya karena sudah ada pembahasannya ya dan mengenai tank sendiri untuk tank cana ini yang saya pakai kalau tidak salah itu ukuran 44 kali 22 kali 22 itu ya kalau tidak salah karena saya lupa ukurannya jadi ya pas lah untuk ikan seukuran ini nah untuk tanaman sendiri disini saya menggunakan tanaman falisneria Nana kalau tidak salah itu sebutannya dan untuk pasirnya saya menggunakan pasir Bali dan untuk batunya itu saya menggunakan batu sungai ya jadi saya mencari di sungai terus saya bersihkan dan saya setting di tank ini nah untuk lampunya sendiri saya disini menggunakan lampu berwarna full putih jadi kebanyakan tank di rumah saya atau akuarium itu menggunakan lampu yang yang full putih ya kecuali untuk stewarti yang besar itu saya menggunakan lampu biru putih nanti akan saya perlihatkan nah untuk porsi makannya aslinya saya memberikan porsi makan pada ikan ini ya lumayan banyak dikarenakan ikan ini ketika diberi makan yang banyak untuk badannya tidak membuat si ikan nampak sedikit gemuk ya namun malah si ikan itu badannya biasa saja jadi akan saya perlihatkan pemberian pakan yang saya lakukan ke ikan ini nah untuk pakannya saya menggunakan pelet akari premium maxi dimana untuk porsinya itu hari Senin biasanya pakan hidup entah itu cacing atau ulat hongkong dan selain hari Senin itu full pelet nah untuk sehari itu saya berikan sekali makan saja nah untuk porsinya seperti ini ya bisa kalian simak sendiri oke itu dia mengenai carna stewarti yang masih kecil ini ya dan yang selanjutnya atau pembahasan yang selanjutnya kita berlanjut ke tank cana auranti untuk cana auranti ini sendiri pasti kalian ada atau melihat perbedaan ya terutama dari settingan tank dimana sebelumnya itu saya menggunakan background hitam nah untuk saat ini saya sudah beralih ke background putih sesuai yang disarankan oleh teman-teman semuanya disarankan untuk mencoba menggunakan background putih apakah nanti mentalnya akan bagus oke untuk penggunaan background putih ini kalau tidak salah ya ada semingguan lebih lah saya menggunakan atau saya sudah mengganti background putih ini dan untuk perubahannya emang ada sedikit perubahan di ikan ini yaitu masih kan lebih mudah flaring walaupun tidak stabil apalagi ketika direkan ikan seperti ini si ikan itu masih belum fokus ya jadi si ikan masih terlalu fokus ke kamera jadi si ikan itu hanya flaring sebentar habis itu sudah berhenti ya jadi bisa dibilang belum stabil nah perubahan lainnya ketika saya ganti menggunakan background putih ini yaitu dari segi warna si ikan sendiri jadi untuk warna si ikan bisa dibilang lumayan cerah ya ketimbang menggunakan background berwarna hitam dimana ketika di background berwarna hitam untuk warnanya itu pekat jadi warna markingnya terus warna biru di siripnya itu lebih pekat ketimbang menggunakan background putih seperti ini ya jadi buat kalian yang bertanya-tanya lebih bagusan background putih atau hitam itu bisa kalian lihat barusan itu perbandingannya ketika menggunakan background hitam dan putih itu sudah saya tampilkan ya jadi kalian tinggal memilih sesuai selera kalian karena kalian lah yang akan menikmati keindahan ikan milik kalian masing-masing nah untuk ukuran tank canaw ranti ini yaitu 60 x 40 jadi lebarnya 40 dan tingginya 35 jadi lumayan besar untuk ikan yang kurang lebih kalau tidak salah ukurannya 17-18 cm ya nah selain itu untuk porsi makan si ikan ini sendiri itu juga lumayan banyak nah untuk jadwalnya seperti apa bang? nah untuk jadwal itu semua ikan di rumah saya sama ya jadi tidak ada perbedaan dan untuk lampunya sendiri itu saya menggunakan lampu kandila ukuran 50 cm full putih nah akan saya tunjukkan porsi makan si ikan itu seperti apa jadi bisa simak videonya berikut ini ya nah untuk pakan ini saya menggunakan akari premium maxi ya jadi sama seperti janastewarti nah untuk premium maxi ini bisa dibilang selama saya menggunakannya untuk warna si ikan sendiri emang cukup bagus jadi bisa kalian lihat hasilnya sendiri untuk ikan ini seperti apa ya bisa kalian nilai jadi kalian tinggal milih mau pakai pellet seperti ini atau tidak ya nah yang selanjutnya yang akan saya tampilkan yaitu si hero si cana maru yellow centaurum untuk cana ini pasti kalian sudah tahu yaitu cana maru yang ukuran kurang lebih 12 sampai 13 cm nah untuk cana ini saat ini masih saya berikan ketapang ya dan selain itu bisa kalian lihat di kepalanya itu berwarna putih itu dikarenakan si ikan sering menggesekkan badan ke pasir jadi bisa kalian lihat pasirnya itu acak-acakan karena bisa dibilang untuk air di tank ini belum saya ganti jadi si ikan kurang nyaman nah bang kalau seperti itu sisinya lepas bisa sembuh atau tidak bisa ya asalkan kalian lihat kondisinya kalau tidak ada indikasi berjamur tinggal kalian push cacing saja nanti akan sembuh nah bang kenapa kok ikan ini diberikan ketapang sesuai yang saya update kemarin atau yang saya update tentang ikan ini terakhir itu si ikan ini memang lumayan rewel apalagi dalam kondisi suhu yang lumayan dingin saat ini di lingkungan saya atau rumah saya jadi si ikan ini gampang sakit nah selain itu untuk perkembangan dari segi cabung dan warna si ikan itu belum ada perkembangan yang signifikan ketimbang update-an yang terakhir ya jadi untuk kondisi si hero ya masih sama saja masih seperti ini bisa kalian lihat dan untuk lampunya sendiri disini saya menggunakan lampu gandila S400 kalau tidak salah yang biasanya digunakan untuk aquascape dan untuk porsi makanan sendiri ini bisa dibilang sehari itu cuma satu butir palet ya dan paletnya sendiri saya masih menggunakan palet dari facar arif yaitu palet jahat akan saya tunjukkan pemberian palet pada ikan ini nah itu dia ya review sekaligus update untuk perkembangan si ikan dan kita lanjut ke ikan selanjutnya yang saya punya itu ikan apa yang ada di rumah jadi untuk ikan yang selanjutnya yaitu selamat menikmati